Jadi saya akan mengambil sampel dari mall ini Baunya masih enak sekali ya Seperti bau wine Ini TDS yang akan kita pakai ya On PPM 0 Kita akan cek berapa PPM dari mall ini Di angka 1436 Berarti kandungan yang ada di dalam mall kita ini cukup bagus ya Itu kita akan buat kembali Supaya lebih meyakinkan ya Terima kasih Yang pertama bahannya Nasi yang sudah kita diamkan Selama Antara 4 sampai 5 hari Jadi ini didiamkan di tempat yang lembab Tidak terkena sinar matahari Tanpa ditutup Tidak masalah Jadi akan muncul jamur-jamur Seperti di Penampakan di dalam Wadah ini Jadi warna jamur trichoderma Yang kita maksud itu adalah Yang warna hijau Ada warna hijau Di bagian sini Sama warna hijau ini Hijau muda dan hijau tua Jadi ini yang dibilang Jamur trichoderma Sedangkan yang warna oranye Ini adalah jamur Rijospus oligosporus Ini jamur biasanya Tidak hanya kita temukan di Nasi saja Tetapi kalau roti yang Kedaluarsanya sudah Habis Biasanya akan muncul juga Jamur-jamur yang warna oranye Nah ini bahan yang akan Bahan utama yang akan kita pakai Selanjutnya adalah air Ini air Sekitar 1 liter Sekitar 1 liter Seperti ini dia Ada yang tanya Apakah bisa kita mendapatkan jamurnya Kalau nasinya sudah Berair ya Atau kena Kuah sayuran atau apa Sepertinya tidak ya Jadi ini nasi yang memang Nasi sisa saja yang dipakai Jadi yang ini yang saya pakai Ini cepat ini Ini kita masukkan saja Kita hancurkan Saya akan kasih Molase Atau tetes tebu Sekali lagi untuk menjawab Bapak ibu yang bertanya Kalau tidak ada tetes tebu Atau molase Pakai apa pak Bisa pakai gula merah Atau gula putih Nah untuk 1 liter ini Pemakaian gula merah Atau gula putihnya itu Sekitar 4 sendok makan 3 sampai 4 sendok makan Nah ini saya akan Kalau molase Saya akan memberikan 4 tutup botol Selanjutnya kita aduk ya Mol yang sisa ini Akan saya simpan Dan saya akan menggunakan Wadah yang baru Sedangkan instalasinya Saya akan pakai Yang lama Menggunakan selang Transparan Kita buat lubang Di bagian tutupnya Dan di bagian Pendinginnya juga Seperti ini Dia terkena Langsung di dalam air Sementara ini nanti akan Tergantung Dia Dia tidak kena di dalam Selanjutnya Kita masukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selang di sini Menggantung Sementara yang di sini Dia ada di dalam air Tujuannya Tujuannya supaya Tidak setiap hari kita Membuka Botol ini Atau Dua hari sekali Kita harus buka Karena kalau tidak Dibuat seperti ini Kita harus buka Dua hari sekali Jadi nanti Kalau tidak dibuka Dia bisa meledak Sudah jadi Jadi ini dia Mol Atau mikroorganisme lokal Yang menggunakan Nasi basi Ya manfaatnya Sangat banyak Kandungan nitrogen Ya Pospor Dan juga Kalium Kalsium Yang ada di dalamnya Cukup tinggi Sehingga Tanaman kita bisa Subur Atau kita bisa menggunakan Nanti Pemakaiannya itu Untuk yang dikocorkan Bisa 1 Banding 6 1 molnya 6 air Atau Bisa juga 1 Untuk disemprotkan 1 molnya Dengan 10 liter air Seperti itu ya Ya demikian informasi Dari saya Julianto Samosir Ya Mudah-mudahan Ini tidak bertele-tele Bisa to do point Sehingga Kita bisa memanfaatkan Sisa nasi Untuk membuat Pupuk Organik cair sendiri Di rumah